Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wadijah Makarim Topik kita kali ini adalah Cara memilih pendekatan penelitian untuk makalah Cara memilih pendekatan penelitian untuk makalah Teman-teman mahasiswa topik kita kali ini adalah Saya ingin membantu teman-teman mahasiswa Yang akan membuat tugas yang jenisnya makalah Apakah semester 3, semester 5 Kalau semester 7 kan sudah bikin skripsi Atau mungkin untuk mahasiswa baru Yang sekarang sedang mulai berlatih membuat makalah Kalau yang di sekolahnya dulu sudah ada pernah membuat makalah Tugas-tugas dari guru Ya Alhamdulillah sekarang sudah tinggal melanjutkan Tapi mungkin ada teman-teman yang belum menerima tugas-tugas dalam bentuk makalah Maka pada saat belajar di perguruan tinggi Menjadi pengalaman pertama membuat makalah Nah makalah itu adalah salah satu atau jenis ya Salah satu jenis tugas yang ada di perguruan tinggi Jadi teman-teman akan mendapatkan tugas banyak sekali ya Kadang ada yang tugas-tugas menjelang UTS Ada yang menjelang UAS Jadi tergantung dosennya memberikannya seperti apa Dan biasanya makalah ini adalah Ada dua Ada yang dipresentasikan Ada yang tidak Lalu ada makalah individual Ada makalah kelompok Jadi itulah jenis makalah dari segi teknik pembuatannya Nah sekarang kita akan bincangkan tentang bagaimana memilih pendekatan dalam menulis makalah Kenapa Karena makalah itu adalah makalah yang ditulis secara ilmiah Makalah itu kan karya ilmiah Jadi harus menggunakan pendekatan ilmiah Tidak bisa Apa namanya Seenak kita menulisnya ya Isinya ilmiah Caranya pun prosedurnya harus ilmiah Nah Apa yang dimaksud dengan ilmiah Harus objektif Dan kemudian sistematikanya juga harus Sesuai dengan penulisan karya ilmiah Nah baik teman-teman sekalian Pendekatan yang akan dipilih oleh teman-teman Untuk menulis karya ilmiah Itu akan berpengaruh pada kualitas makalah itu Ya Jadi Sesuaikanlah pendekatan yang akan dipilih itu Dengan nanti pertimbangannya akan saya sampaikan Jadi kalau teman-teman akan memilih Suatu pendekatan untuk menulis makalah Itu harus kenali dulu jenis-jenis pendekatan itu Karakteristiknya seperti apa Lalu karakteristik penulisnya atau penelitinya seperti apa Nah untuk kebutuhan ini Saya sudah menyediakan videonya Nanti teman-teman bisa menyimaknya ya Nah pendekatan penelitian untuk menulis makalah Itu ada tiga Kuantitatif, kualitatif, dan mix Tetapi yang mix antara kuanti dan kuali Itu jarang dipilih untuk menulis makalah Ya Biasanya ini adalah untuk menulis skripsi Atau tesis atau disertasi Tapi untuk makalah cukuplah memilih Mau pendekatan kuantitatif atau kualitatif Buat teman-teman mahasiswa baru yang belajarnya di kelompok Rumpun ilmu pengetahuan alam Ya eksakta Itu ya pastilah Memilih pendekatan kuantitatif Sedangkan teman-teman mahasiswa yang berada Atau studi di kelompok rumpun ilmu sosial Bisa dua Bisa kuanti Bisa kualitatif ya Walaupun pada umumnya untuk menuliskan makalah Untuk kelompok ilmu sosial Banyak yang memilih Pendekatan kualitatif ya Nah teman-teman sekalian bahwa Kalau kita sudah memilih ya Pendekatannya Ah saya mau pilihnya kualitatif misalnya Nah maka lanjutkan Apa metode yang akan kita gunakan Kalau rumpunnya yang IPA Pastilah ya Metodenya menggunakan metode eksperimen Nah kalau teman-teman dari kelompok IPS Rumpun ilmu pengetahuan sosial Ilmu-ilmu sosial Itu menggunakan metodenya deskriptif ya Nah kalau yang tadi yang menggunakan kuantitatif Dengan eksperimen kan biasanya menelitinya Atau kerjanya itu di lab ya Apakah lab yang indoor maupun yang outdoor ya Tergantung program studinya Jadi kalau misalnya belajar tentang kelautan Kehutanan misalnya ya labnya di luar lah ya Tapi kalau yang fisika, kimia, biologi ya Labnya indoor ya Nah kemudian kalau kita lihat Dari tadi penelitian itu yang diturunkan Pendekatannya apa Lalu memilih metodenya ya Saya ulangi ya Kalau pendekatannya kuantitatif Itu cocoknya eksperimen Kalau pendekatannya kualitatif Gunakan metodenya deskriptif ya Kemudian bagaimana kita memilih pendekatan tadi Buat teman-teman mahasiswa yang pemula nih ya Yang akan membuat makalah baru nih Belajar membuat makalah Kamu sesuaikan dengan tujuan penulisan makalahnya untuk apa ya Kemudian bagaimana nanti cara mengambil datanya Apakah cukup dengan studi pustaka Ataukah menggunakan data sekunder dan sebagainya Lalu waktu yang dibutuhkan Apakah dosen memberi waktu yang jangka panjang gitu ya Satu bulan atau tiga minggu Atau mungkin cuma satu minggu ya Hari ini diberikan tugas Minggu depan harus kumpul misalnya ya Kemudian biaya yang dibutuhkan Itu juga jadi pertimbangan Serta jumlah halaman Apakah makalah itu makalah kecil Yang kurang lebih 10 halaman Atau makalah besar yang lebih dari 15 halaman Itu juga menjadi pertimbangan Kemudian pertimbangan berikutnya adalah Masalah ya Perumusan masalah yang sudah ditetapkan itu Masalahnya apa Yang diangkat masalahnya ada berapa Itu juga pertimbangan ya Kemudian karakteristik mahasiswa itu sendiri Lebih senang meneliti yang kuantitatif Atau yang kualitatif Ini tawaran bagi teman-teman yang menulis makalah Ilmu sosial ya Rumput ilmu sosial Kemudian yang ke delapan adalah Teman-teman juga harus mempertimbangkan Ketersediaan sumber belajar Ada enggak sumber-sumbernya yang akan kita butuhkan Lalu literaturnya ada enggak tersedia Jadi semua itu dipikirkan terlebih dahulu Sebelum kita memutuskan akan menggunakan Pendekatan yang mana gitu Jadi seperti itulah Tidak usah dipikirkan berat-berat Bahwa di dalam menulis makalah itu Mulai aja dulu Nanti kalau udah selesai Kan nanti bisa dilihat nih Di edit nih Mana yang masih kurang Ditambah Mana yang kelebihan dikurangi gitu ya Nanti kalau misalnya ada masukan Mungkin belajar kelompok Ataupun makalah kelompok Nanti saling memberi masukan Satu dengan yang lainnya Dilengkapi Jadi enggak usah khawatir Mungkin makalah pertama Kurang bagus Nanti bisa diperbaiki Di makalah-makalah yang berikutnya Jadi Enggak usah khawatir Oh saya kok sedih nih Gimana ya Bingung belum pernah bikin makalah Ah bikin aja Nanti juga lama-lama pinter ya Jadi Yang paling penting sekarang adalah Jangan lupa pada saat akan menulis makalah Makalah itu adalah tugas Yang dibuat secara ilmiah Butuh pendekatan ilmiah Metode ilmiah Menggunakan sistematika juga ilmiah Jadi cara berpikirnya juga ilmiah Kalau pendekatannya kuantitatif Cara berpikirnya deduktif Kalau pendekatannya kualitatif Cara berpikirnya induktif Gak usah banyak-banyak Kalau misalnya dosen yang memberikan kebebasan Makalah itu maksimal 10 halaman Yaudah ikuti 10 halaman Kalau teman-teman pandai membuat alur berpikirnya yang bagus Makalah itu 10 halaman udah cakep banget Jadi Sekali lagi Saya sarankan kepada teman-teman mahasiswa baru Pada saat akan memulai menulis makalah Tidak usah berpikir Bagaimana cara membuat makalah yang bagus Tidak usah Berpikirlah bagaimana cara membuat makalah Dengan pendekatan ilmiah Tadi prosedurnya seperti apa sudah saya jelaskan Nanti kualitas itu akan diikuti dengan kuantitas Jadi karena seringnya membuat makalah Secara teratur, benar, mengikuti prosedur ilmiah Insya Allah akan didapatkan makalah yang berkualitas Jadi rumusnya adalah Kuantitas saja dulu Nanti akan lahir kualitas Tidak mungkin kita punya makalah yang berkualitas Kalau kita tidak terlatih membuat makalah Jadi sekali lagi Makalah itu adalah tugas ilmiah Jadi buatlah dengan prosedur ilmiah Mudah-mudahan ini bermanfaat Bagi teman-teman mahasiswa Khususnya para mahasiswa baru Mohon maaf bila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!